Intro Nabi bertanya ini ingin tahu Jabir ini keadaan ekonominya bagaimana? Dia susah ke? Dia senang ke? Sampai ditanya tentang perkahwinannya, tentang keadaan rumah tangganya, sampai kepada biliknya, sampai kepada alas tidurnya. Ingin tahu ini orang susah ke atau berkecukupan untuk kalau susah jadi bantung. Jangan sampai orang susah itu keluar untuk meminta-minta. Jangan sampai orang susah itu sampai terpaksa menjatuhkan air mukanya, meminta kepada orang menedahkan tangan. Hendaklah dijaga mereka air mukanya itu dengan diberi sebelum mereka meminta. Maka kata baginda Rasulullah untuk menjaga air mukanya Jabir bin Abdullah yang susah tadi, kata baginda Rasulullah, Jabir, boleh engkau aku beli ontak engkau? Ya, ini Jabir yang ontak tadi yang ontanya agak lambat. Kata Nabi, aku beli ontak kamu. Kata Jabir mengadakan, ya Rasulullah, tak payah engkau beli, ambil saja ontak aku. Susah pun juga masih punya sifat pemurah. Ini adalah dafi'il mahabbah. Motif cinta kepada Nabi dah tak peduli. Cinta kamu kepada sesuatu akan membutakan. Ya, ini apa saja akan dikorbankan untuk yang dicintainya. Kata baginda Rasulullah, tidak aku nak beli juga. Dengan harga yang sesuai. Kata Jabir, oke. Kalau nak beli dengan harga yang sesuai, berapa engkau nak membeli? Kata Nabi, satu dirham. Satu dirham ini, bukanlah harganya ontak itu satu dirham. Tapi Nabi ingin, yakni ingin membuka ruang mizah, bergurau, bersenda, gurau dengan Jabir atau sembang-sembang yang sifatnya itu relax dan ingin menjalin hubungan lebih akrab. Kata Jabir Rasulullah, kalaupun nak beli dengan harga yang sesuai, takkanlah sampai satu dirham. Karena satu dirham itu bukan nilainya. Kata Nabi, kalau begitu dua dirham. Naik satu demi satu sampai kepada antara 300 atau 400 dirham. Akhirnya, transaksi dipersetujui. Sampai ke Medinah, Jabir bin Abdullah bawa ontaknya diletakkan di hadapan masjid Nabi. Kemudian Nabi bertanya, ontak siapa ini? Setelah Jabir letak, Jabir balik. Ditanya oleh Nabi, ini untuk ontak siapa? Katanya, untuk Jabir bin Abdullah yang bawa. Maka, diserahkan duit 400 dirham. Diserahkan oleh seorang, serahkan kepada Jabir. Dan ontaknya dibawa hadiah daripada Nabi kepada Jabir bin Abdullah. Di sini Nabi menjaga air muka Jabir dengan dibeli. Pada masa yang sama, kalau ontaknya yang diambil, Jabir nak kerja macam mana? Itu satu-satunya transport yang digunakan untuk Jabir. Mungkin banyak manfaat yang dimanfaatkan daripada ontak itu. Dikembalikan oleh Nabi SAW. Terima kasih telah menonton!